Penanganan pada anak-anak yang sudah atau mulai diganggu oleh jenis itu seperti apa penanganannya? Jadi kalau sudah, anak itu sudah seperti itu, jawabannya harus dirugia. Jadi dirugia. Jadi kalau jenisnya misalkan dia terkena air misalnya, karena anaknya masih bayi, karena putih, bersih, kelihatan ganteng atau cantik. Nah ini kok pada waktu ditinggal atau habis dijenguk sama saudara-saudaranya yang banyak muci. Jadi kemudian kita dibanggar ke sampelanget dan sebagainya. Coba dibacakan ayat-ayat berikutnya. Karena mungkin sebesaranya air. Jadi seperti itu. Kalau akhirnya orang banyak kan kita tidak mungkin bekas minum orang-orang itu kita berikan kepada si kecil. Apalagi dia juga masih kecil. Masih kecil. Ya kita bacakan ayat-ayat berikutnya. Ya Allah, kalau ada gangguan di anak kami, ya karena kena air dari saudara-saudara kami atau utama kami yang tadi baru sambil anak kami. Ya Allah, luarkan lagi gangguannya. Angkat gangguan. Kemudian bisa dibacakan ayat-ayat. Kalau anak itu karena air, baik itu air karena ujian atau karena air tatapan orang yang tidak iri dengki. Nah kemudian kalau gangguannya itu karena dicintai jim, ya tetap bercerutnya juga. Dan temanya tadi, ya biasanya anak ini bisa didiagnosis dulu. Apa yang dirindikan misalkan kalau dia sering didatangi, terus kemudian membelai-melai, ngelurus-ngelurus. Nah ini cenderung dia disenang. Nah itu dirubiak. Jadi seperti itu. Kalau mungkin kalau jenjin nasab. Nah ini kalau jenjin nasab, yang masuk pada diri anak itu, ya harus jeruk ya. Nah sebelumnya apa? Misalkan dari bapaknya atau bapaknya, masih ada pusaka-pusaka, jimat-jimat, aget-aget, jim-jim-jim-jim. Atau benda-benda pusaka, benda-benda yang mengandung magis itu harus dirubiak dulu, kemudian diadakan dari rumahnya. Nah setelah itu baru dirubiak. Karena untuk mata-mata manasab, kalau masih ada benda-benda tertentu di rumah kita. Yang dianggap itu pusakanya, tombaknya, atau udeng nyambanya yang dulu dipakai pada waktu Malapi, Pencaksila tertentu yang disitu ada kolaborasi dengan bangsa-benda itu masih ada. Itu nanti susah. Jadi untuk rukia-rukia yang katanya jangan jenjin nasab itu, bendanya, ya. Rukia-rukia yang baguslah kerusnya dan sebagainya, aru-aru dirubiaknya. Kemudian benda-benda yang lain juga. Kemudian yang bagus rumahnya dirubiak juga. Karena bisa jadi rumahnya dulu sering untuk ritual perpengkir. Bakar-bakar minyak, ya. Pakai sajian-sajian dan sebagainya. Ini kalau kaitannya dengan jenjin nasab seperti ini. Di akad-akadnya supaya yang pukul-pukul dari jenjin nasab itu harus di akadkan. Kemudian baru di rukia. Nah, seperti itu. Di pada waktu di rukia, kalau ya bisa dibacakan ayat pembatal. Seperti misalkan. Kalau di bahasa Indonesia, ya. Ya Allah kalau dalam diri si pulan, ya. Ada ikat-alikat, misalkan, di nasab yang dari, kata-kata ibunya atau mbak bundetnya. Kami mohon ya Allah berhubungan, dan kami mohon ya Allah batalkan akadnya, putuskan semua ikatanya. Cukuplah, ya. kemudian kita bacakan ayat-ayat pembakal jenaz misalkan kita bacakan awal surah al-tawbah misalkan dengan apa? dengan orang-orang yang dulu pernah mengadakan berjanjian dengan unsur syirika atau bisa kita bacakan surat al-had ayat 1-7 atau kita bacakan surat al-amya ayat 3-10 jadi seperti itu jadi itu antara lain kalau kita mau pakai Rukya Mandiri jadi seperti itu jadi temanya gangguannya kira-kira di anak kita seperti apa? lalu gangguannya cenderung karena di kamar sininya sembunyi di kamar tadi ada kamar-kamar tertentu itu harus di Rukya sering dibacakan ayat Quran sebagian murah tau terus sering dikelewondor sama air-air yang sudah dibacakan ayat-ayat Rukya dan itu sering jadi airnya yang banyak kalau bisa kewayang jadi apa yang akal warna TV atau ala-ala elektron yang rawan kena apa konsert kita hindari atau kita tutup dulu lalu kita berlondor dengan seperti itu jadi beberapa kali insyaallah nanti anak yang ada di rumah itu cenderung nyaman seperti itu Allah 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 Sub indo by broth3rmax